Semen Baik, jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai suatu materi yaitu semen. Asal-usul semen hidrolik kembali ke Yunani kuno dan Roma. Bahan yang digunakan adalah kapur dan abu vulkanik yang perlahan bereaksi dengannya di air untuk membentuk masa yang keras. Semen berasal dari bahasa latin, sementum, yang berarti perekat. Definisi semen secara sederhana adalah bahan perekat atau lem yang dapat merekatkan bahan-bahan material seperti batu bata dan batu koral yang dapat membentuk sebuah bangunan. Pengertian semen secara umum adalah semen diartikan sebagai bahan perekat yang memiliki sifat mampu mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kuat. Baik, untuk materi selanjutnya disini ada sifat kimia dari semen. Di dalam semen ini terdapat 4 unsur kimia yang paling penting. Untuk unsur yang pertama disini ada tricalcium silikat C3S atau 3CaO-SiO3. Untuk unsur ini sangat berpengaruh besar pada pengerasan awal semen terutama sebelum mencapai 15 hari. Untuk unsur yang kedua disini ada tricalcium silikat C2S atau 2CaO-SiO2. Untuk unsur ini sangat berpengaruh besar terhadap pengerasan semen setelah mencapai umur sekitar 14 sampai 28 hari. Selain itu, membuat semen tahan serangan kimia dan juga mengurangi susutan pengeringan. Untuk unsur yang ketiga disini ada tricalcium aluminat C3A atau 3CaO-Al2O3. Unsur ini sangat berpengaruh pada pengerasan semen setelah 24 jam. Dan untuk unsur yang terakhir disini ada tricalcium aluminoverit C4AF atau 4CaO-Al2O3-Fe2O3. Unsur ini kurang begitu besar pengaruhnya terhadap kekerasan semen atau beton. Selanjutnya ada sifat fisika semen. Yang pertama, kehalusan butir. Kehalusan butir semen akan mempengaruhi proses hidrasi. Semakin halus butiran semen, maka proses hidrasinya semakin cepat. Sehingga semen mempunyai kekuatan awal tinggi. Yang kedua, berat jenis dan berat isi. Berat jenis semen bergisar antara 3,1 hingga 3,3 gram per cm³. Dengan berat jenis rata-rata sebesar 3,15 gram per cm³. Berat jenis semen penting diketahui agar mengetahui kualitas semen. Berat isi gemur semen kurang lebih 1,1 kg per liter. Sedangkan isi padat semen 1,5 kg per liter. Ketiga, ada waktu pengikatan. Waktu ikat adalah waktu semen untuk mengeras mulai semen bereaksi dengan air sampai pasta semen mengeras dan cukup kaku untuk menahan tekanan. Waktu ikat semen terbagi menjadi dua, yaitu waktu ikat awal dan waktu ikat akhir. Waktu ikat awal adalah waktu pencaburan semen dengan air sampai pasta semen hilang sifat keplastisannya. Waktu ikat akhir adalah waktu antara terbentuknya pasta semen sampai beton mengeras. Waktu ikat sangat dipengaruhi oleh jumlah air dan lingkungan sekitar. Kemudian ada kekekalan bentuk, yaitu sifat dari pasta semen yang telah mengeras, yang mana ketika pasta tersebut dibuat bentuk tertentu, maka bentuk tersebut tidak akan berubah. Kemudian ada kekuatan semen. Kuat tekan semen akan berpengaruh pada kekuatan beton. Kuat tekan semen merupakan gambaran kemampuan semen dalam melakukan pengikatan sebagai bahan pengikat. Selanjutnya ada klasifikasi semen. Yang pertama Portland semen, yaitu jenis semen yang paling umum digunakan karena merupakan bahan dasar beton. Semen Portland bersifat hidrolis karena di dalamnya terkandung kalsium silikat dan kalsium sulfat yang bersifat hidrolis dan sangat cepat bereaksi dengan air. Hidrolis berarti sangat senang bereaksi dengan air. Senyawa yang bersifat hidrolis akan bereaksi dengan air secara cepat. Reaksi semen dengan air berlangsung secara irreversible, artinya hanya dapat terjadi satu kali dan tidak bisa kembali lagi ke kondisi semula. Semen Portland dibedakan menjadi yang pertama tipe 1, merupakan tipe semen yang paling banyak digunakan oleh masyarakat luas. Kemudian ada tipe 2, merupakan semen dengan panas hidrasi sedang atau di bawah semen Portland tipe 1, serta tahan terhadap sulfat. Semen ini cocok digunakan untuk daerah yang memiliki cuaca dengan suhu yang cukup tinggi, serta pada struktur drainase. Semen ini disarankan untuk dipakai pada bangunan seperti bendungan, dermaga, dan landasan berat. Kemudian ada tipe 3, semen jenis ini memperoleh kekuatan dalam waktu singkat, sehingga dapat digunakan untuk perbaikan beton yang perlu segera digunakan. Semen ini juga dapat digunakan pada daerah yang memiliki temperatur rendah, terutama daerah musim dingin. Kemudian ada semen tipe 4, semen ini digunakan untuk daerah yang bersuhu panas. Dan terakhir ada tipe 5, semen ini cocok digunakan untuk yang memerlukan ketahanan tinggi terhadap sulfat, seperti pada daerah tanah dengan air yang mengandung garam sulfat tinggi. Semen ini cocok digunakan untuk instalasi pengolahan limbah pabrik, konstruksi dalam air, jembatan, terowongan, pelabuhan, dan pembangkit tenaga lukir. Kemudian, jenis semen lainnya yaitu super masonry semen. Semen ini dapat digunakan untuk bahan baku pembuatan genteng beton, hollow brick, puffing block, dan bahan bangunan lainnya. Kemudian, oil weld semen. Merupakan semen khusus yang lebih tepat digunakan untuk pembuatan sumur minyak bumi dan gas alam dengan konstruksi sumur minyak bawah permukaan laut dan bumi. Selanjutnya, Portland Pozzolan Semen. Semen ini lebih tepat digunakan untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang seperti jembatan, jalan raya, perumahan, dermaga, bendungan, bangunan iregasi, dan fondasi plat penuh. Semen putih digunakan untuk pekerjaan penyelesaian, finishing, dan sebagai filler atau pengisi. Semen jenis ini dibuat dari bahan utama kalsit limestone murni. Terakhir ada Portland Composite Semen digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan OPC dengan kuat tekan yang sama. PCC mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan OPC sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan benton atau plaster yang lebih rapat dan lebih halus. Baik, untuk poin pembahasan selanjutnya disini ada komposisi dari semen. Jadi, berikut adalah persentase komposisi unsur kimia dalam semen Portland. Yang pertama disini ada unsur CAO dengan kandungan sebanyak 63%, SiO2 sebanyak 20%, Al2O3 sebanyak 6%, Fe2O3 sebanyak 3%, MGO sebanyak 1,5%, SO3 sebanyak 2%, K2O sebanyak 1%, dan Na2O sebanyak 1%. Selanjutnya disini ada tata cara penyimpanan semen ya. Jadi, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam tindakan pencegahan untuk menjaga kualitas semen. Yang pertama disini ada perhatikan kandungan kelembapan di tempat penyimpanan. Kadar air atau kelembapan bisa jadi bahaya utama bagi semen. Oleh sebab itu, semen harus disimpan sedemikian rupa sehingga tidak dapat terpapar ke atmosfer. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah menggunakan kantong kedap udara untuk mengemas semen. Baik poin selanjutnya disini ada perhatikan kondisi lingkungan penyimpanan semen. Kantong semen tidak boleh disimpan di tempat yang terbuka. Sebaiknya, terdapat gudang penyimpanan yang dirancang khusus untuk penyimpanan semen. Sediakan juga jendela yang kecil dengan pintu kedap udara. Poin selanjutnya disini ada durasi penyimpanan semen. Waktu penyimpanan juga sangat berpengaruh mengenai kualitas semen terutama kekuatannya. Semakin lama waktu penyimpanan maka kekuatan dan elastisitas semen akan semakin berkurang. Oleh sebab itu, sebaiknya semen tidak disimpan lebih dari 3 bulan. Poin selanjutnya yaitu pengambilan kantong semen. Kantong semen harus dikeluarkan mulai dari kantong yang pertama kali ditempatkan di gudang penyimpanan terlebih dahulu. Untuk poin yang terakhir disini ada susunan kantong semen. Untuk mendesain gudang penyimpanan semen sebaiknya dibuat dari bahan yang berkayu. Gudang kayu sangat cocok untuk penyesuaian atmosfer untuk mengumpulkan dan menyimpan semen untuk waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, pengorganisasian dan pengumpulan kantong semen tergantung pada kondisi dan juga situasi gudang. Selanjutnya, ada aplikasi semen. Semen penggunaan normalnya adalah pada mortar dan beton di mana semen dicampur dengan bahan lembam yang dikenal sebagai agregat. Mortar adalah semen yang dicampur dengan pasir atau batu pecah yang ukurannya harus kurang dari 5 mm atau sekitar 0,2 inci. Beton adalah campuran semen, pasir atau agregat halus lainnya dan agregat kasar yang untuk sebagian besar keperluan berukuran 19 hingga 25 mm atau sekitar 0,75 hingga 1 inci. Tetapi, agregat kasar juga dapat berukuran 150 mm atau sekitar 6 inci ketika beton ditempatkan di dalam masa besar seperti pedungan. Mortar digunakan untuk mengikat batu-bata, balok, dan batu di dinding atau sebagai rendering permukaan. Beton digunakan untuk berbagai macam tujuan konstruksi. Campuran tanah dan semen Portland digunakan sebagai bahan dasar jalan. Semen Portland juga digunakan dalam pembuatan batu-bata, ubin, sirap, pipa, balok, trail kereta api dan berbagai produk ekstrusi. Produk dibuat di pabrik dan dipasok siap untuk dipasang. Pembuatan semen sangat luas karena beton adalah bahan konstruksi yang paling banyak digunakan di dunia saat ini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.